Intro Ya saudara saat musim hujan debit air sungai naik dan kondisi ini dimanfaatkan warga Morasiom Rangin untuk menjebak ikan menggunakan alat tradisional yang bernama Sukom. Beginilah aktivitas warga yang berada di bantaran sungai Arus Deras. Saat musim hujan seperti ini debit air naik, dimanfaatkan warga untuk menjebak ikan sungai menggunakan alat tradisional yang diberi nama Sukom, sebuah perangkap ikan dari bambu yang dipasang di tengah jeram yang deras. Debit air yang besar dan kuat membuat sebagian ikan terbawa arus sungai, itulah yang dimanfaatkan warga untuk menjebak ikan dengan menggunakan Sukom. Berbagai jenis ikan seperti ikan sibon, ikan selimang yang biasanya masuk ke dalam Sukom, bahkan jika beruntung ikan semah ada yang masuk. Zerkani salah satu warga mengungkapkan, menangkap ikan menggunakan Sukom ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu, yang dibuat pada penghujung musim kemarau dan baru bisa dimanfaatkan saat musim hujan tiba saat debit sungai naik. Ikan sungai harus deras dimerangin harganya pun cukup tinggi, berkisar 80 ribu. hingga 100 ribu rupiah per kilogram, sedangkan untuk harga ikan semahnya bisa mencapai 200 ribu rupiah per kilogramnya.